Ketika Pedang Dewa Bulan Matahari dari Sekte Dewa Bulan Matahari ditebas, benda antik tua keluarga Lan memanggil dua hantu naga emas di cakarnya. Kemudian, barang antik tua itu mendorong cakarnya ke depan dan kedua hantu naga emas itu melonjak ke depan untuk menemui Pedang Dewa Bulan Matahari. Kedua naga emas itu bertabrakan dengan keras dengan dua pedang dewa. Di langit malam, terdengar suara gemuruh dan getaran yang hebat. Namun, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat salah satu hantu naga emas telah berubah menjadi api merah menyala di bawah Pedang Dewa Bulan Matahari. Hantu naga emas lainnya telah dibekukan menjadi es cahaya bulan. Kemudian, apinya berubah menjadi ketiadaan dan esnya pecah. Dengan satu serangan, hasil pertarungan sudah jelas. Kedua hantu naga emas telah dihancurkan dan Pedang Dewa Bulan Matahari masih terbang dengan cepat menuju barang antik tua keluarga Lan. Ini, kekuatan ini, kali ini, giliran si antik tua yang terkejut. Kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar bela diri setengah langkah, namun bahkan kekuatannya telah dipatahkan oleh Pedang Dewa Bulan Matahari. Meski kekuatan kedua Pedang Dewa Bulan Matahari ini belum mencapai tingkat kaisar bela diri, namun kekuatan mereka sudah sangat dekat. Seru barang antik tua itu. Melihat Pedang Suci Bulan Matahari yang masih terbang ke arahnya, benda antik tua itu berteriak, para ahli dari keluarga Lanku, ikuti aku untuk bertahan melawan musuh. Ya, 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 teriakan terdengar di belakang barang antik tua itu. Selain delapan barang antik tua, Kaisar Lan Yuan dari Kerajaan Kabut Langit dan Pangeran Guang Lan Guang juga berteriak. Dalam menghadapi musuh besar, keluarga Lan berkumpul dan mulai berperang melawan musuh sebagai satu kesatuan. Keterampilan utama Kabut Langit, Perisai Naga Emas. Barang antik tua tertua berteriak lagi sambil mendorong tangannya ke depan. Mengaum, raungan naga yang keras lainnya bergema di langit. Seekor naga emas besar muncul di depan mereka, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tubuh naga emas bagaikan Perisai Emas Raksasa di langit malam, menghalangi jalan para penggarap keluarga Lan. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kepala naga emas itu ganas dan ganas, dan matanya melotot tajam, memancarkan kekuatan dewa naga saat menghadapi pedang ilahi bulan matahari yang mendekat. Pada saat yang sama, banyak naga emas raksasa juga ditembakkan dari tubuh para elit keluarga Lan. Raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi saat mereka terbang menuju naga emas di depan mereka dan menyatu dengannya. Aura naga emas langsung menjadi lebih kuat. Pada saat ini, pedang dewa bulan matahari yang terbang ke arah mereka tiba-tiba menebas naga emas besar itu. Di bawah serangan pedang ketuhanan bulan matahari, pedang ketuhanan naga emas raksasa itu benar-benar menghilang dan dihancurkan oleh pedang ketuhanan bulan matahari. Pedang ketuhanan bulan matahari. Semua orang dari keluarga Lan, termasuk barang antik tua di depan, terkejut. Puff! 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 Serangkaian suara batuk terdengar. Perisai naga emas rusak, dan sebelas ahli keluarga Lan menderita akibat serangan balik tersebut. Setegup darah muncrat dari mulut mereka, dan sebelas sosok mereka segera terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya dipotong. Haha! Hahaha! Melihat sosok keluarga Lan yang dikirim terbang mundur dengan kekuatannya sendiri, pemimpin Sun muncul, Ri Cheng Suan, tertawa liar. Keluarga Lan yang mana? Skill ultimate Sky Mist yang mana? Orang tua apa? Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan pedang dewa bulan matahari milikku. Saat dia tertawa, Ri Cheng Suan dan Yue Sihan mengepalkan jari mereka. Pedang suci bulan matahari berhenti di langit malam dan tidak mengejar sebelas ahli keluarga Lan. Pada saat ini, sebelas ahli dari keluarga Lan telah terluka oleh kekuatan pedang dewa bulan matahari. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan seperti kura-kura di dalam toples. Sebelas sosok yang dikirim terbang berhenti setelah terbang puluhan meter. Namun, saat ini, semuanya, termasuk barang antik tertua, berwajah pucat. Kelihatannya tidak bagus, dan masih ada bekas darah di sudut mulut mereka. Pedang suci bulan matahari sebenarnya sangat kuat. Melihat kesebelas ahli keluarga Lan, Ri Cheng Suan berkata dengan bangga, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan si Feng itu. Jika tidak, kerajaan kabut langit dan keluarga Lanmu akan hancur total malam ini. Tak seorang pun dengan nama keluarga Lan akan dibiarkan hidup. Paman Kekaisaran, apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar kata-kata Ri Cheng Suan, wajah pucat seorang barang antik tua dipenuhi kecemasan saat dia menanyakan barang antik tertua. Benar, Paman Kekaisaran Agung. Apa yang harus kita lakukan? Pedang suci bulan matahari telah menghancurkan perisai naga emas. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandingi perisai naga emas. Lan Yuan, tahukah kamu di mana orang itu berada? Demi Kekaisaran yang dibangun nenek moyang kita, demi seluruh keluarga Lan kita, jika Anda tahu di mana orang itu berada, beritahu saja mereka. Barang antik tua lainnya memandang Lan Yuan dan berkata dengan sedih dengan wajah pucat. Pedang suci bulan matahari ternyata sangat kuat. Barang antik tertua tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Pandangannya tertuju pada dua pedang dewa di depannya. Hati antik tua itu dipenuhi dengan kengganan. Kota Kekaisaran Kabut Langit sungguh ramai malam ini. Siapa sangka begitu banyak orang yang datang ke sini untuk bensau. Saat ini, suara muda dan santai bergema di langit malam. Setelah mendengar suara ini, wajah semua orang berubah drastis. Di Sky Mist Imperial City, mereka yang akrab dengan suara ini buru-buru berteriak. Itu Si Feng. Si Feng ada di sini. Itu benar-benar Si Feng. Aku mengenali suara ini. Sekte Langit Bumi dan Sekte Dewa Bulan Matahari telah bekerja sama untuk datang menjemputnya. Dia benar-benar berani muncul. Bukankah nyali orang ini terlalu besar? Apa yang Anda tahu? Dari tiga tanah suci, dua pemimpin tanah suci telah memimpin para ahli ke sini untuknya. Bahkan jika dia mati, dia bisa mati tanpa penyesalan. Bahkan jika dia meninggal malam ini, nama Si Feng pasti akan diturunkan. Si Feng pasti akan tercatat dalam sejarah wilayah timur. Pada saat ini, ketika suara muda itu terdengar, pandangan semua orang mulai mengikuti sumber suara itu. Kemudian, mereka melihat sosok hitam perlahan muncul di kota Kekaisaran Kabut Langit. Sosok hitam ini adalah sosok yang familiar. Itu adalah orang bernama Si Feng. Ketika dia melihat Si Feng, pemimpin Sekte Dewa Bulan Matahari, Ri Cheng Xuan, tersenyum dan berkata, inikah Si Feng. Orang ini akhirnya muncul. Tampaknya perjalanan ke kota Kekaisaran Kabut Langit kali ini tidak sia-sia. Itu dia. Tidak diragukan lagi. Kun Tianyu berdiri di belakang Ri Cheng Xuan dan mengangguk. Meskipun dia telah melihat Si Feng dengan matanya sendiri, ketika dia berada di Sekte Langit Bumi, seorang bawahan memberinya potret orang ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu. 642. Si Feng tiba di langit malam. Wajahnya yang muda dan tegas tetap tenang seperti biasanya. Ketika dia mendengar kata-kata Ri Cheng Xuan, dia berkata, Saya Si Feng. Kemudian, Si Feng memandang Ri Cheng Xuan, Yue Sihan, dan Kun Tianyu dan berkata dengan dingin, dan kamu pikir kamu ini siapa? Kata-kata Si Feng bergema di langit malam dan mengejutkan orang-orang di kota Kekaisaran Kabut Langit di bawah. Si Feng ini, dia masih sama. Dia masih sangat arogan bahkan ketika dia menghadapi Master Sekte, Master Sekte, dan Permaisuri Sekte dari Tiga Tanah Suci. Mungkin dia terbiasa sombong. Tapi sekarang, saatnya kesombongannya berakhir. He hei, pemuda tak kenal takut ini. Aku ingin tahu ekspresi indah seperti apa yang akan dia miliki ketika dia dibunuh oleh tiga penguasa. Ri Cheng Xuan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik ketika Si Feng muncul. Bukan saja dia tidak peduli dengan perkataan Si Feng, kamu pikir kamu ini siapa? Dia bahkan memperkenalkan dirinya kepada Si Feng sambil tersenyum. Kursi ini adalah Master Sekte dari Kultus Bulan Matahari, Ri Cheng Xuan. Ini adalah Permaisuri Sekte dari Aliran Sesatku, Yue Sihan. Orang tua ini adalah ketua Sekte dari Sekte Skyart, Kuntianyu. Oh, Sekte Langit-Langit. Setelah mendengar kata-kata Ri Cheng Xuan, Si Feng menoleh dan memfokuskan pandangannya pada lelaki tua perkasa, Kuntianyu. Dia berkata, saya membunuh beberapa orang dari Sekte Skyart Anda. Wajar jika Anda membalas dendam kepada saya. Kemudian, tatapan Si Feng beralih ke wajah Ri Cheng Xuan dan Yue Sihan. Dia berkata, tetapi jika Sekte Skyart ingin membalas dendam padaku, apa hubungannya Aliran Sesatmu denganmu? Lupakan, karena kamu ingin membuang nyawamu, maka jangan buang waktu Ben Sao. Anda semua bisa bunuh diri bersama. Suara merdu Si Feng terus bergema di langit malam. Kalimat terakhirnya menyebabkan gelombang keributan di kota Kekaisaran Kabut Langit. Bunuh diri, Si Feng ini ingin orang orang dari Sekte Skyart dan Kultus Matahari Bulan melakukan bunuh diri. Apa aku salah dengar? Ini, Si Feng ini terlalu lucu, kan? Dia terlalu pandai berpura-pura. Mungkinkah dia tahu dia akan mati kali ini, jadi dia membuat lelucon seperti itu? Haha, mungkin Si Feng ini masih cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa membunuh ahli dari Sekte Langit Bumi dan Kultus Matahari Bulan setelah membunuh Wang Zuo. Haha, Wang Zuo tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Beraninya dia mengatakan kata-kata seperti itu kepada penguasa Tiga Tanah Suci. Orang ini akan mati malam ini. Pada saat itu, bahkan petinggi keluarga Lan tidak optimis terhadap peluang Si Feng. Meskipun dia telah menjadi petapa Beladiri Bintang Tujuh dan membunuh Lan Jie setelah keluar dari Pagoda Surgawi Beladiri, dia sekarang menghadapi Sekte Langit Bumi dan Sekte Dewa Bulan Matahari. Hal ini terutama berlaku untuk Pedang Ilahi Matahari Bulan dari Sekte Ilahi Matahari Bulan. Biarpun mereka menyerang bersama, mereka tetap tidak bisa melawan Pedang Ilahi Matahari Bulan. Haha, aku tidak menyangka pemimpin Sekte akan menemukan badut seperti itu. Kalau begitu, izinkan aku menghancurkan dantian badut ini dan membawanya kembali ke sekteku untuk membesarkannya seperti anjing. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia bisa tampil untuk kami dan menceritakan lelucon untuk membuat kami bahagia. Di Sekte Matahari Bulan Ilahi, seorang pria muda berusia awal tiga puluhan yang mengenakan jubah bermotif matahari keluar dari kerumunan sambil tersenyum. Ketika seniman Beladiri di bawah melihat orang ini, mereka langsung mengenalinya dan terkejut. Genius nomor satu dari Sekte Dewa Bulan Matahari, Rijue. Ya, itu Rijue. Dikatakan bahwa dunia Beladiri Rijue telah mencapai alam Marsial Sage Bintang 8. Daripada mengatakan bahwa Rijue adalah jenius nomor satu di Sekte Dewa Bulan Matahari, lebih tepat dikatakan bahwa Rijue adalah jenius nomor satu di wilayah timur. Kudengar Rijue telah dianugerahi gelar Putra Matahari dari Sekte Dewa Bulan Matahari. Putra Matahari adalah pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Dewa Bulan Matahari dan akan mengambil alih pedang Dewa Matahari. Setelah melihat Rijue keluar, Rijue menganggup dan berkata, ingat, selamatkan nyawanya. Dipahami, Rijue menjawab dengan santai. Segera setelah itu, dia tampak santai dan santai saat dia berjalan menuju Sifeng. Lalu, dengan ekspresi mengejek, dia berkata pada Sifeng. Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai alam petapa bela diri bintang tujuh di usia yang begitu muda. Saat aku seusiamu, aku tidak memiliki bakat seperti itu. Namun, apa gunanya ini? Aku, Rijue, akan menjadi semakin kuat di masa depan. Sangat mungkin saya akan memasuki alam kaisar bela diri. Sedangkan bagi seorang jenius sepertimu, ladang ramuanmu akan segera hancur dan kamu akan menjadi cacat. Di masa depan, kamu akan dibesarkan seperti anjing olehku. Haha. Ketika Rijue berpikir untuk bisa menghancurkan bidang ramuan jenius seperti itu, dia mulai merasa bersemangat. Hal yang paling dibanggakan oleh seorang jenius adalah secara alami membunuh para jenius lainnya. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat seorang jenius berusia 16 atau 17 tahun yang sudah menjadi jenius tak tertandingi di alam petapa bela diri bintang tujuh. Melihat pemuda dengan senyum mengejek di wajahnya dan berjalan ke arahnya, Sifeng mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman menghina. Dia berkata dengan dingin, hanya seekor anjing kecil, beraninya kamu menggonggong. Anda meminta penghinaan. Saat Sifeng berbicara, dia membengkokkan jari tengah tangan kanannya dan menjentikkannya ke depan. Pedang kiputi keluar dari ujung jari Sifeng dan terbang menuju Rijue. Kamu berani melawan. Melihat Sifeng mengambil inisiatif menyerangnya, Rijue berteriak dingin. Tangan kanannya terulur ke arah pedang kiputi yang terbang ke arahnya. Bayangan matahari seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangan Rijue dan memancarkan cahaya matahari, menerangi area tersebut. Pada saat ini, pedang kiputi menembus telapak tangan Rijue dan bayangan matahari di telapak tangan Rijue. Pada saat ini, ekspresi menghina dan mengejek di wajah Rijue berubah drastis. Matanya melebar dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gambar ilusi matahari di telapak tangannya sebenarnya dihancurkan oleh pedang kiputi pekat. Cahaya matahari antara langit dan bumi segera menghilang dan berubah menjadi kegelapan. Tidak hanya itu, pedang kiputi langsung menembus telapak tangan Rijue dan menembus perut bagian bawahnya. Tidak, tidak, tidak. Di langit malam, Rijue berteriak seperti babi yang disembelih. Tempat di mana pedang kiputi menusuknya berarti dan tiannya akan segera dihancurkan. Muncul, suara ledakan gelembung ikan bergema di kehampaan. Rijue membuka matanya lebar-lebar dan menundukkan kepalanya, menatap perut bagian bawahnya dengan bingung. Ada lubang di bajunya di perut bagian bawah. Melalui lubang di bajunya, dia bisa melihat ada juga lubang berdarah di perut bagian bawahnya. Darah merah cerah mengalir keluar dari lubang berdarah itu. Rijue masih bisa menahan lubang berdarah itu. Namun, dia bisa merasakan dan tiannya telah dihancurkan oleh kekuatan yang kuat pada saat itu. Generasi jenius seperti itu, yang telah mencapai alam Marsial Sage Bintang 8 pada usia 33 tahun, dikenal sebagai jenius nomor satu di wilayah timur. Di wilayah timur, kemungkinan besar dia akan memasuki alam Kaisar Beladiri. Namun, dan tiannya hancur begitu saja. Bagi Rijue, ini lebih buruk daripada kematian. 643. Di langit malam kota kekaisaran Sky Mist. Tidak peduli seberapa jenius nomor satu di wilayah timur, Rijue, melolong dan melolong, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dan tiannya telah hancur dan dia menjadi cacat. Ah, Rijue meraung terakhir. Karena dantiannya telah hancur, Rijue sudah menjadi cacat dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk terbang. Tubuhnya jatuh menuju Sky Mist Imperial City. Rijue, Rijue, Putra Matahari. Teriakan kejutan terdengar dari sisi Sun muncul. Tak lama kemudian, mereka melihat nyala api merah menyapu langit malam dan menelan tubuh Rijue. Kemudian, ia terbang kembali menuju sosok hitam di langit. Anda, kamu benar-benar berani membunuh Rijue. Rijue keluar dari kerumunan. Ketika dia tiba di depan pemuda bernama Xifeng, dia langsung dilalap api merah. Dalam kultus matahari bulan, Master Kultus Rijeng Suan meraum dengan marah. Rijue, Putra Matahari dari Kultus Matahari Bulan Matahari. Dia adalah Master Kultus berikutnya dari Kultus Matahari Bulan. Rijeng Suan dipenuhi dengan harapan saat menghadapi Rijue. Rijue berusia 30-an dan dia telah memasuki alam Marsial Dao yang sama dengannya. Petapa bela diri bintang delapan. Prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Semua orang di Kultus Matahari Bulan sudah dapat melihat bahwa Rijue akan memimpin Kultus Matahari Bulan menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Genius Nomor 1 di wilayah timur, calon Master Kultus Matahari dan Bulan, akan terbunuh begitu saja. Bajingan kecil, kamu akan mati dengan mengenaskan. Rijeng Suan mengertakkan gigi dan terlihat galak. Melihat penampilannya, dia tidak sabar untuk menguliti Xifeng hidup-hidup. Banyak orang yang mengetahui bahwa ketika Rijue masih bayi, dia telah dibawa kembali ke Kultus Matahari Bulan oleh Rijeng Suan Muda. Ada rumor yang mengatakan bahwa Rijue sebenarnya adalah anak haram Rijeng Suan. Ketika Rijeng Suan menganugerahkan Rijue sebagai putra matahari, semakin banyak orang yang mencurigai hubungan keduanya. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dengan raungan marah, Rijeng Suan membentuk jari pedang dengan tangan kanannya. Pedang Dewa Matahari, yang berhenti di udara dan memancarkan energi panas, terbang menuju Xifeng. Ketika Ibu Baptis Kultus Matahari Bulan, Yue Xi Han, melihat Rijeng Suan membentuk jari pedang lagi, dan melihat pedang Dewa Matahari ditebas lagi, dia perlahan membentuk jari pedang juga. Dia mengendalikan pedang Dewa Bulan untuk mengikuti di belakang pedang Dewa Matahari dan menebasnya. Senjata mendalam puncak kelas 8. Xifeng bergumam sambil berdiri dengan bangga di langit malam, memandangi pedang ilahi Bulan Matahari yang terbang ke arahnya. Hah! Kemudian, Xifeng mendengus dengan nada menghina dan mengarahkan telapak tangan kirinya ke depan. Lampu merah darah bersinar di telapak tangan kiri Xifeng. Mengaum! 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 Segera, suara gemuruh yang padat seperti binatang bergema di langit malam. Di depan Xifeng, sinar cahaya merah darah terus berkedip, dan sosok muncul di langit malam satu demi satu. Salah satu sosok itu berwarna hitam seperti tinta. Begitu muncul, ia melayangkan pukulan ke arah pedang Dewa Matahari yang terbang menuju Xifeng. Bang! Suara tajam bergema di langit malam. Pedang Dewa Matahari yang terbang menuju Xifeng terlempar dengan satu pukulan dari sosok hitam itu. Bang! Segera setelah itu, sosok hitam pekat itu sekali lagi tiba-tiba melontarkan pukulan, dengan mudah menghempaskan Pedang Dewa Bulan yang ditebang dari belakang. Ini! Bagaimana ini mungkin? Pedang Ilahi Matahari Bulan dengan mudah terlempar dengan dua pukulan dari sosok hitam itu. Baik Ri Cheng Xuan dan Yue Sihan tidak percaya. Kedua pedang itu adalah pedang Dewa dari Kultus Matahari Bulan, harta karun tertinggi dari Kultus Matahari Bulan, Pedang Ilahi Matahari Bulan. Ini! Ini! Apa ini? Pada saat ini, tidak hanya di langit malam, tetapi juga di kota Kekaisaran Kabut Langit, wajah orang-orang yang menyaksikan pertempuran berubah drastis. Gelombang seruan terdengar. Baru saja, Pedang Ilahi Bulan Matahari tidak hanya diterbangkan oleh makhluk humanoid hitam tak dikenal, banyak mayat juga muncul di depan Stoney Maple di langit malam. Sosok-sosok itu tampak seperti orang mati yang sedang bergerak. Mayat Yin Itu adalah mayat Yin. Ya Tuhan, ada begitu banyak mayat Yin. Dari mana Sifeng mendapatkan begitu banyak mayat Yin? Itu, sosok hitam itu, dia, dia mengirim Pedang Ilahi Matahari Bulan terbang dengan satu pukulan. Apa? Apa ini? Para penggarap kultus Matahari Bulan, Sekte Kun Langit, dan keluarga Lan semuanya menatap kelompok mayat Yin dengan kaget. Mereka menatap sosok hitam itu. Sifeng tidak hanya melepaskan 2599 mayat Yin yang diperolehnya dari tanah tersegel, tetapi dia juga melepaskan disa. Di langit malam, Auman seperti binatang terus terdengar. Mayat Yin yang melayang di langit malam dikelilingi oleh Gumpalan Ki Kematian Hitam. Kemudian, Ki Kematian perlahan melayang ke langit. Hah! Sifeng masih memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dia memandang orang-orang dari Sekte Langit Kun dan kultus Bulan Matahari di depannya dan berkata dengan dingin, karena kalian semua datang ke sini untukku, maka tingdewalah di sini selamanya. Mayat Kaisar, itu mayat Kaisar. Pada saat ini, Kun Tianyu dari Kun Skysek melihat sosok hitam kokoh di kelompok Yin Kors dan berteriak. Ketika dua kata, mayat Kaisar, keluar, keterkejutan di wajah semua orang semakin dalam. Beberapa bahkan tampak ketakutan. Kaisar Mayat berarti mayat Yin tingkat Kaisar bela diri. Mundur, mundur dengan cepat. Kun Tianyu, yang awalnya bermartabat, dengan cepat berteriak lagi. Begitu Kaisar Mayat muncul, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi Kaisar Mayat. Siapa sangka bahwa pemimpin Sekte, pemimpin Sekte, dan permaisuri Sekte dari Sekte Langit Bumi dan Sekte Matahari Bulan Ilahi semuanya akan bergerak. Mereka bahkan memimpin lebih dari 20 ahli realem marsial sage ke Skymist Imperial City untuk mencari seniman bela diri muda bernama Sifeng. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah menendang lempengan besi. Pemuda itu sebenarnya membawa mayat Kaisar bersamanya. Ini, orang macam apa ini? Di sisi langit malam keluargalan, semua pembangkit tenaga listrik saling memandang. Mereka tidak menyangka pemuda itu menyembunyikan mayat Kaisar. Tidak mengherankan jika Lan Jie ditinggalkan di sana selamanya ketika dia pergi mencarinya. Beberapa barang antik tua, setelah mendengar dorongan Lan Jie, mengatakan bahwa pemuda itu terlalu berbahaya. Jika ini terus berlanjut, kerajaan kabut langit akan jatuh ke tangannya. Ada beberapa barang antik tua yang tidak lebih lemah dari Lan Jie, dan mereka bahkan ingin membunuh pemuda itu. Sekarang setelah orang-orang ini melihat mayat Kaisar, mereka teringat akan niat membunuh yang pernah mereka miliki. Untungnya, mereka tidak mendengarkan omong kosong Lan Jie. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sisi sekte matahari bulan dan sekte langit bumi, teriakan Kun Tianyu terdengar. Sosok-sosok tersebar seperti burung dan binatang, melarikan diri ke segala arah. Bagaimana mungkin mereka tidak lari ketika mayat Kaisar muncul? 644. Ini adalah kekuatan maut, kekuatan kematian yang dipancarkan oleh ribuan mayat yin telah membentuk sebuah susunan. Ini, ini adalah arah 10 ribu mayat Kaisar kematian. Di langit malam di mana keluarga Lan berada, Lan Yuan dari keluarga kerajaan memandangi para penggarap yang melarikan diri karena mereka semua dihalangi oleh kekuatan misterius dan mulai berteriak ketakutan. Dari informasi bawahannya, Lan Yuan mengetahui bahwa Sifeng adalah keturunan Jiu Yu. Tapi sekarang Sifeng telah melepaskan ribuan mayat yin untuk membentuk arah 10 ribu mayat Kaisar kematian yang legendaris. Lan Yuan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Kaisar kematian, arah 10 ribu mayat, barang antik tua keluarga Lan semuanya bersembunyi di istana bawah tanah untuk diolah, jadi mereka tidak tahu siapa Kaisar kematian itu. Pada saat ini, Pangeran Guang Lan Guang menjelaskan kepada barang antik kuno, Kaisar kematian, Ling Ye Feng, adalah penguasa negara bagian pusat saat ini. Dia pernah menjadi ahli nomor satu di benua Tianheng, murid Kaisar Jiu Yu. Arah 10 ribu mayat ini adalah salah satu teknik pamungkas Kaisar kematian. Oh, jadi dia adalah murid Kaisar Jiu Yu. Mendengar kata-kata, Kaisar Jiu Yu, barang antik tua itu mengangguk. Tapi barang antik tua lainnya berkata, kalau begitu Sifeng ini mengetahui teknik pamungkas Kaisar maut. Mungkinkah Sifeng ini? Ya, itu benar. Lan Yuan menganggup dan berkata, Sifeng ini adalah keturunan Jiu Yu. Jadi ini Sifeng, dia adalah keturunan Jiu Yu. Arah 10 ribu mayat, ini adalah arah 10 ribu mayat Kaisar kematian. Di langit malam, Master Sekte Langit Bumi, Kun Tianyu, dihadang oleh kekuatan misterius dan kuat. Dia juga berseru, arah 10 ribu mayat. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengetahui arah 10 ribu mayat Kaisar kematian? Ledakan, 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 Kun Tianyu dan kultus matahari bulan menyerang langit malam satu demi satu. Mereka ingin menerobos energi misterius dan membuka jalan keluar. Namun, energi tak kasat mata yang misterius dan kuat tidak bergerak sama sekali. Serangan mereka bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Pedang Dewa Matahari bersinar dengan sinar matahari dan memancarkan kekuatan terik matahari. Kemanapun Pedang Dewa Bulan lewat, udara akan mengembun menjadi es yang sedingin es. Pedang Dewa Matahari dan Pedang Dewa Bulan terjalin dan berputar terus-menerus, seolah-olah matahari dan bulan adalah satu, es dan api adalah satu, dan tiba-tiba meledak yang surga terdengar. Namun segera setelah itu, Ri Cheng Suan dan bahkan Yue Sihan, yang selalu dingin, sombong, menawan, dan tanpa ekspresi, mengalami perubahan ekspresi yang besar. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan penggabungan Pedang Ilahi Bulan Matahari mereka tidak mampu menembus kekuatan suci misterius itu. Baiklah, jangan buang tenagamu. Malam ini, kalian semua mati. Suara muda dan merdu bergema di langit malam sekali lagi. Itu seperti suara setan kematian. Khususnya, kata-kata kamu pasti mati, membuat hati para Marsial Sein yang biasanya tinggi dan perkasa bergetar. Ini. 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 Di kota kekaisaran kabut langit di bawah, wajah-wajah yang menatap langit malam begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Serangan balik, Si Feng ini benar-benar melakukan serangan balik. Mereka awalnya berpikir bahwa Si Feng pasti akan mati malam ini karena tiga tempat suci telah mengerahkan dua ahli top mereka. Namun, Si Feng sebenarnya telah menyebabkan Kun Tianyu dan ahli Sekte Dewa Bulan Matahari melarikan diri seperti tikus yang melihat kucing. Baru saja, dia bahkan mengeluarkan suara santai dan acuh-ta'acuh yang mengatakan, kamu mati. Mereka adalah lebih dari 20 pakar terkuat di wilayah timur, pakar tak tertandingi dari dua tanah suci. Tembakan besar ini pada dasarnya mewakili dua tanah suci. Namun, barusan, mereka seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati oleh Si Feng. Pemandangan malam ini seperti mimpi. Beberapa orang bahkan curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Ini terlalu nyata. Namun, saat mereka mencubit pahanya, rasanya sakit sekali. Ini bukan mimpi. Setelah Si Feng selesai berbicara, tubuhnya bergerak dan terbang. Dia terbang di atas kelompok mayat Yin dan berdiri di sana dengan bangga. Mayat Yin memancarkan energi kematian hitam yang tampaknya tertarik dan bergegas menuju Si Feng. Pada saat ini, Si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an. Tangan kanan lelaki tua itu mengepal, dan tangan itu melingkari petir ungu saat menghantam ruang di hadapannya dengan keras. Tepat pada saat ini, sebuah sabit hitam yang membawa aura kematian sedingin es muncul di atas lelaki tua itu, dan itu menebas dengan cepat ke arah kepalanya. Sabit itu dibentuk oleh Si Feng berdasarkan kemunculan sabit kematian. Orang tua yang menyerang dengan tangan kanannya tiba-tiba merasakan serangan dari atas. Dia segera mengangkat kepalanya dan buru-buru meninju deatsikle hitam dengan tinjunya yang dikelilingi oleh petir ungu. Ah! Raungan menyakitkan seorang lelaki tua dengan cepat bergema di langit malam. Di bawah pengaruh tinju kanan petir dan sabit kematian, tinju lelaki tua itu langsung ditebas oleh sabit kematian. Segera setelah itu, sabit kematian membelah kepala lelaki tua itu dan langsung memotongnya menjadi dua. Darah merah cerah menyembur keluar dari dua bagian mayat lelaki tua itu dan mengalir menuju Si Feng, yang berdiri dengan bangga di atas kelompok mayat Yin. Kedua bagian mayat itu dengan cepat mengering dan jatuh menuju kota kekaisaran kabut langit. Mati! Dia adalah petapa bela diri bintang tujuh yang sudah terkenal sejak lama. Dia benar-benar mati begitu saja. Setelah lelaki tua itu meninggal, seseorang diskaimist Imperial City buru-buru berseru. Selanjutnya, yang ini. Setelah membunuh lelaki tua itu, Si Feng buru-buru mengarahkan pedangnya ke seorang wanita cantik yang tampak halus dan cantik. Ah! Tangisan sedih dan menyakitkan bergema di langit malam. Wanita halus dan cantik itu awalnya melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan parang untuk memblokir serangan dan sabit kematian. Namun, pada akhirnya, parangnya hancur dan sabit kematian hitam memotongnya menjadi dua. Utusan bulan dari Sekte Dewa Matahari Bulan, Dumei Jiao. Dewi bulan di hati banyak seniman bela diri, petapa bela diri bintang enam, dia, dia benar-benar mati. Si Feng ini sungguh kejam. Set! Pelankan suaramu. Jika Si Feng mendengarmu, kamu tidak hanya akan mati, dia juga akan menyerang sisi ini dan melibatkan kami semua untuk dikuburkan bersamamu. Setelah seniman bela diri itu mendengar pengingat dari orang di sampingnya, dia buru-buru menutup mulutnya. Karena kematian Dumei Jiao, dia terlalu emosional dan salah bicara. Setelah itu, seniman bela diri itu penuh kewaspadaan. Dia memandang sosok di langit malam seperti pencuri dan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya untuk melihat apakah ada yang mengenalinya. Setelah itu, orang itu diam-diam menarik diri dari kerumunan dan berlari keluar dari Sky Mist Imperial City. Bahkan jika Si Feng yang kejam itu tidak mendengar apa yang dia katakan sebelumnya, jika orang-orang di sekitarnya memberitahunya, dia pasti sudah mati. Demi keamanan, lebih baik lari. 645. Ah! 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 Jeritan menyakitkan, sedih, enggan, dan putus asa bergema di langit malam. Saat ini, Si Feng seperti malaikat maut malam itu. Kemanapun dia mengarahkan pedangnya, sabit hitam kematian akan muncul di atas pembangkit tenaga listrik dan menuai nyawa mereka. Aliran darah mengalir ke arah Si Feng saat dua bagian dari mayat yang layu jatuh ke arah kota Kekaisaran Kabut Langit. Kuntianyu, Ri Cheng Suan, dan Yue Sihan adalah satu-satunya yang masih hidup. Ada dua pria dan dua wanita yang tersisa. Dari 25 ahli tak tertandingi di wilayah ilahi timur, hanya tujuh yang tersisa. Ketujuh orang itu berhenti menyerang energi misterius kematian yang menghalangi jalan mereka. Kuntianyu, Ri Cheng Suan, dan Yue Sihan terbang menuju Si Feng dan berhenti tidak jauh darinya. Si Feng, kamu terlalu kejam. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua? Kuntianyu menunjuk ke arah Si Feng dan meraung. Setelah kata-kata Kuntianyu, Ri Cheng Suan juga membentak Si Feng, Si Feng, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan melangkah terlalu jauh. Dihadapkan pada teriakan marah kedua orang itu, Si Feng merasa itu sangat lucu. Mereka bertindak seolah-olah dia adalah orang jahat dan benar-benar berlebihan. Si Feng tersenyum pada orang-orang ini dan berkata, bukankah kalian terlalu menarik? Anda membawa begitu banyak orang untuk membunuh Tuan Muda ini. Sekarang Anda tidak dapat membunuh Tuan Muda ini, masuk akal jika Anda akan dibunuh oleh Tuan Muda ini. Tapi sekarang, kamu bertingkah seolah Ben Sao adalah penjahat yang tidak bisa diampuni. Anda, Anda membunuh murid-murid Sekte Langit Bumi saya terlebih dahulu. Kuntianyu meraung ke arah Si Feng dengan kemarahan yang wajar. Seolah-olah adalah hal yang tepat baginya untuk membunuh Si Feng dan Si Feng tidak dapat diampuni karena membunuh mereka. Oh, setelah mendengar kata-kata Kuntianyu, bibir Si Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata, apakah kamu sudah menyelidikinya? Jika orang-orang itu tidak memprovokasi Ben Sao, mengapa Ben Sao membunuh para bajingan itu? Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Si Feng menoleh untuk melihat Ri Cheng Suan dan Yue Sihan dari Kultus Matahari Bulan. Sekte Langit Bumi hadir untuk membalas dendam pada Ben Sao. Lalu mengapa Kultus Matahari Bulanmu mencari Ben Sao? Ketika dia mendengar pertanyaan Si Feng, Ri Cheng Suan juga berbicara dengan jujur, tiga tempat suci memiliki satu pikiran. Kamu membunuh murid-murid kami, jadi wajar jika Kultus Matahari Bulan membantu Sekte Langit Bumi menekanmu. He he, begitukah? Setelah mendengar kata-kata Ri Cheng Suan, senyum dingin Si Feng semakin dalam. Dia melanjutkan, menekanmu bersama adalah sebuah kebohongan. Kamu di sini untuk mencari Ben Sao untuk ini, kan? Saat Si Feng berbicara, cahaya perak menyala di tangan kirinya. Sabit perak muncul di tangan kiri Si Feng. Hari itu di arena kompetisi pemilihan pasangan, setelah dia memasuki alam Marsial Sein dan memasukkan kekuatan dunia bawah kedalamnya, Sabit Bulan Purnama telah berevolusi menjadi Sabit Perak ini, yang persis sama dengan Sabit Kematian yang legendaris. Si Feng tahu bahwa itu pasti akan menarik banyak orang. Ketika Sabit Perak muncul, tujuh orang dari Sekte Langit Bumi dan Kultus Matahari Bulan semuanya terkejut. Si Feng bahkan lebih yakin akan kecurigaannya. Karena kalian semua di sini untuk mendapatkan item ini, maka hari ini, Ben Sao akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari item ini. Saat Si Feng berbicara kepada ketujuh orang itu, nether energi milik Jiuyu dengan cepat dimasukkan ke dalam Sabit Peraknya. Pada saat yang sama, Iblis Surgawi dan 2.600 mayat yin di bawahnya juga terus berkumpul menuju Sabit Perak. Energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat muncul dari Sabit Perak. Sabit Perak di tangan Si Feng bergetar hebat. Ini, energi ini. Ketika tujuh orang dari Sekte Langit Bumi dan Kultus Bulan Matahari merasakan energi yang muncul dari Sabit Perak, tubuh mereka gemetar. Rasa tidak berdaya memenuhi hati mereka. Ini, energi ini. Ini, energi ini. Bukan hanya orang-orang Matahari Bulan. Bahkan keluarga Lan dan kerumunan orang di kota Kekaisaran Kabut Langit merasa seolah-olah mereka adalah semut tak berdaya yang menghadapi gunung besar. Itu menyesakan. Ha, pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Langit Bumi, Kuntianyu, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Jimat kuning dibuang oleh Kuntianyu. Saat jimat kuning itu dilempar, angin dan awan di depan Kuntianyu melonjak. Kilatan petir emas tebal jatuh dari langit malam, menghantam angin dan awan di depan Sekte Langit Bumi. Kemudian, karakter Tian, ini, energi ini. Kemudian, pandangan semua orang tertuju pada karakter emas besar, Tian. Karakter emas, Tian, juga memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Pada saat ini, Kuntianyu meraung ke arah Sifeng di depannya. Berat si, kamu memaksaku melakukan ini. Malam ini, jika Anda ingin membunuh kami semua, maka Anda harus menerima serangan pamungkas dari leluhur saya, Kaisar Tian Kun. Jimat kuning Kuntianyu diturunkan oleh pendiri Sekte Langit Bumi, Kaisar Tian Kun. Setelah digunakan, itu bisa mengaktifkan serangan Kaisar Wilayah Timur. yang tak tertandingi, Kaisar Tian Kun. Awalnya, Kuntianyu tidak ingin menggunakan jimat ini sekarang. Karena Sifeng telah menjadi menantu Kekaisaran Kabut Langit, Kuntianyu tahu bahwa keluarga Lan di kota Kekaisaran Kabut Langit mempunyai beberapa orang tua yang pasti akan melindunginya. Oleh karena itu, dia menggunakan sabit kematian yang legendaris sebagai umpan untuk menghasut Sekte Yuehua dan Sekte Bulan Matahari, yang juga merupakan bagian dari tiga tanah suci besar, untuk menyerang bersama. Kuntianyu secara alami mengetahui bahwa Pedang Ilahi Bulan Matahari ada di Sekte Ilahi Bulan Matahari. Jika debunya hilang dan sabit kematian muncul, dia tidak akan bisa bertarung melawan Pedang Ilahi Matahari Bulan tanpa kartu truf apapun. Jimat yang ditinggalkan Kaisar Tian Kun ini adalah kartu truf Kuntianyu. Pada saat hidup dan mati ini, Kuntianyu tidak peduli dan harus menggunakannya untuk membunuh musuhnya. Ketika karakter emas besar, Tian, muncul, seolah-olah, kekuatan surga, telah turun. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan meledak dengan keras ke arah Sifeng. Kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 1 puncak hampir sama dengan Kaisar Bela Diri Bintang 2. Melihat karakter emas besar, Tian, Sifeng bergumam. Kemudian, sabit perak yang bergetar di tangannya menebas ke depan. Sifeng menebaskan sabit kematian berwarna perak yang sama besarnya yang bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang. Kemudian, ia menebas ke arah karakter, Tian, emas yang besar. 646 Di langit malam kota Kekaisaran Kabut Langit, di bawah tatapan puluhan ribu orang, karakter, langit, emas yang sangat besar dan gambar pedang perak yang sama besarnya bertabrakan satu sama lain seperti dua gunung yang sangat besar. Antara langit dan bumi, lautan emas dan perak muncul. Namun dengan sangat cepat, dalam waktu singkat itu, pancaran cahaya kemasan antara langit dan bumi telah lenyap sama sekali. Langit dan bumi dipenuhi lautan cahaya perak. Karakter emas, langit, yang bertabrakan di langit malam telah sepenuhnya dilahap oleh gambar sabit perak. Kemudian, gambar sabit perak itu menebas ke arah tujuh sosok yang sangat kecil di depannya. Bagaimana ini mungkin? Nenek moyang saya, serangan habis-habisan Kaisar Tian Kun. Kun Tianyu, yang auranya telah pulih setelah jimat itu muncul, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia melihat karakter emas, langit, ditelan seluruhnya oleh gambar sabit perak. Kemudian, ketika dia melihat bayangan sabit perak raksasa itu dengan cepat menebas ke arahnya, dia melebarkan matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang penuh dengan kengganan, tidak. Ekspresi Ri Cheng Xuan dan Yue Xi Han dari kultus matahari bulan sangat berubah saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka, yang telah mengamuk di wilayah timur selama separuh hidup mereka, tidak hanya gagal mendapatkan orang yang mereka cari di kota Kekaisaran Kabut Langit, mereka juga akan mati di sini. Mati di tangan pemuda bernama Xi Feng itu. Tidak. 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 Dihadapkan pada gambar sabit perak besar yang dengan cepat menebas ke arah mereka, tujuh orang yang tersisa dari sekte langit bumi dan kultus matahari bulan gemetar baik secara fisik maupun mental. Mengetahui bahwa mereka pasti akan mati, mereka melebarkan mata, wajah mereka berkerut, dan mengeluarkan raungan kengganan. Kemudian, patung sabit perak raksasa itu melahap ke tujuh orang itu. Segera, gambar sabit perak besar yang telah melahap tujuh orang dari sekte langit bumi dan kultus matahari bulan berangsur-angsur menghilang. Cahaya perak yang memenuhi langit juga perlahan memudar. Ketika gambar sabit perak raksasa itu lenyap sama sekali, langit dan bumi sekali lagi tujuh orang terkenal dari sekte langit bumi dan kultus matahari bulan telah menghilang. Di langit malam, hanya ada pancuran darah yang mengalir dengan tenang. Kemudian, sumber darah itu melonjak menuju monster itu, Si Feng. Apakah, sudah berakhir, di kota kekaisaran kabut langit yang sunyi, seseorang menatap kehampaan dengan ekspresi tercengang dan mengatakan ini. Kemudian, suara lain yang penuh dengan keheranan terdengar, ini, sudah berakhir. Setelah kedua suara ini terdengar, di kota kekaisaran kabut langit, suara dan seruan keterkejutan terdengar satu demi satu, sudah berakhir. Ini sudah berakhir, para ahli tak tertandingi dari tiga sekte tanah suci dan kultus matahari bulan telah dimusnahkan. Kuntianyu sudah mati, dari sekte langit bumi dan pusat kekuatan kultus matahari bulan, Yuehua dari langit dari tiga tanah suci di wilayah timur, sekte Yuehua. Sekte Yuehua akan menjadi penguasa wilayah timur. Semua ini karena pemuda mengerikan itu, Si Feng. Namun mereka tidak menyangka pemuda ini begitu kuat. Dia sangat kuat. Dia sendiri yang menghancurkan dua dari tiga tanah suci di wilayah timur, langit-langit di wilayah timur, dan kultus matahari bulan. Kemudian, mereka melihat cahaya putih berkelap-kelip di tubuh pemuda itu. Dia, Dot dia maju. Dia benar-benar maju lagi. Seorang barang antik tua buru-buru berteriak kaget ketika dia melihat cahaya putih memancar dari tubuh Si Feng. Ketika dia keluar dari pagoda bela diri surgawi hari ini, dia hanyalah seorang petapa bela diri. Malam ini, dia telah maju menjadi Marsial Sage Bintang 8. Rumornya, Kaisar Jiuyu memiliki teknik yang disebut teknik Nether Jiuyu. Teknik tersebut dapat melahap kekuatan kematian dan mengubahnya menjadi teknik Nether Jiuyu. Karena dia adalah penerus Jiuyu, dia harus mengetahui teknik Nether Jiuyu itu. Setelah membunuh begitu banyak ahli dari wilayah timur dan melahap kekuatan kematian mereka, dia pasti sudah maju. Lan Yuan dari keluarga Kekaisaran melihat sosok di depannya dan berkata, Tetapi meskipun dia melahap kekuatan kematian dan mengubahnya menjadi energi di dalam tubuhnya, dia masih perlu memahami seni bela diri. Dia, dia maju begitu saja, seorang lelaki tua berkata dengan ragu. Memahami seni bela diri, saya rasa saya belum pernah melihatnya memahami seni bela diri. Saat ini, kata Pangeran Guang. Selain melahap kekuatan maut, dia juga melahap darah orang mati. Sejak dia mengikuti kontes pernikahan, saya telah melihatnya langsung menerobos setelah dia melahap kekuatan maut dan darah lawan yang dia bunuh. Aku belum pernah melihatnya memahami seni bela diri. Monster ini, kita tidak boleh menggunakan akal sehat untuk menghakiminya. Ya, 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 setelah mendengar kata-kata Pangeran Guang, para ahli keluarga Lan mengangguk satu demi satu. Setelah Sifeng membunuh orang-orang dari langit-langit-langit dan kultus matahari bulan dan menjadi petapa bela diri bintang delapan, lampu merah darah berkedip di telapak tangan kirinya. Kemudian, kelompok mayat Yin di bawah Sifeng. Lampu merah darah terus datang dari tubuh mayat Yin. Satu demi satu, mayat Yin menghilang. Segera, semua mayat Yin menghilang. Mereka telah tersedot kembali ke ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Sifeng. Setelah melakukan semua ini, Sifeng menoleh dan melihat orang-orang di keluarga Lan. Sosoknya bergerak dan dia terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan kami. Bagaimana menurutmu? Setelah melihat kekuatan Ben Sao, menurut Anda tidak sia-sia jika Ben Sao memasuki pagoda bela diri surgawi, bukan? Sifeng bertanya sambil melihat orang-orang di keluarga Lan. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, lelaki tua dengan senioritas tertinggi di keluarga Lan Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat monster sepertimu. Bakat Anda mungkin salah satu yang terbaik di seluruh benua Tianheng. Ini adalah evaluasinya terhadap monster ini dari lubuk hatinya. Setelah mendengar penilaian lelaki tua itu terhadap dirinya, Sifeng mengangguk. Penilaian barang antik tua ini terhadap dirinya sendiri agak konservatif. Apa yang teratas atau kedua, Tuan Muda ini pernah menjadi Kaisar Agung Sembilan Neder, ahli nomor satu di bawah langit. Bakat Ben Sao adalah yang terbaik di dunia. Kemudian, Sifeng melanjutkan berbicara kepada orang-orang keluarga Lan. Besok, Ben Sao akan pergi bersamamu untuk melihat segel leluhur keluarga Lanmu. Setelah menangani masalah Anda, Ben Sao ingin meminjam formasi teleportasi antar domain Kerajaan Kabut Langit Anda. Formasi teleportasi antar domain Kemau kemana? 647. Sifeng dan anggota keluarga Lan lainnya menundukkan kepala ketika mendengar suara indah itu. Mereka mengikuti suara itu dan melihat ke bawah. Pada saat ini, di bawah mereka, sosok putih perlahan muncul. Di bawah kaki sosok putih itu ada seekor harimau putih nas yang berlari kencang di langit malam. Linglong, Lan Yuan berseru saat melihat putrinya. Mengapa kamu di sini? Jinmo, Sifeng berseru dengan suara rendah ketika dia melihat sosok putih cantik mendekat. Ayah. Batu kecil. Jinmo hanya memanggil ayahnya dan Sifeng. Dia tidak memanggil anggota keluarga Gulainnya. Barang antik tua keluarga Lan telah dibudidayakan di istana bawah tanah sepanjang tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kecantikan nomor satu di wilayah timur, Putri Linglong. Namun, dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka tahu bahwa gadis kecil ini berbeda dari pemuda bernama Sifeng. Keluarga Lan telah menyiapkan arena untuk mencari pasangan, dan pemuda bernama Sifeng ini telah mengalahkan semua ahli dan memenangkan kejuaraan. Tentu saja, dia juga memenangkan keindahan ini. Baru saja, ketika mereka mendengar pemuda itu berkata bahwa dia ingin meninggalkan wilayah timur, dan mereka dapat melihat bahwa gadis kecil itu penuh dengan kebencian, mereka tentu saja memikirkan sesuatu. Saat ini, barang antik tertua berkata kepada yang lain, ayo kembali. Serahkan tempat ini kepada kaum muda. Oke, setelah mendengar kata-kata barang antik tua itu, mereka semua menganggup dalam diam. Jika ada junior lain dari keluarga Lan yang bersikap kasar dan mengabaikan mereka, barang antik tua ini akan merasa tidak nyaman atau mengkritik mereka. Tidak perlu bersikap sopan. Namun, gadis kecil ini berhubungan dengan pemuda jahat, Sifeng. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan apapun. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Pemuda jahat itu sangat menentukan. Jika mereka membuatnya marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Belum lagi yang lain, Lan Jie, yang batu jiwanya telah hancur, adalah contoh nyata. Dia tidak peduli dengan keluarga Lan. Kemudian, barang antik tua, termasuk pangeran guang Lan Guang, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan langit malam. Di langit malam, hanya Sifeng, Lan Yuan, dan Jin Mo yang tersisa. Benar, ada juga harimau putih di bawah kaki Jin Mo, putih kecil. Setelah Jin Mo dan putih kecil tiba, putih kecil melihat Sifeng dan menggeram pelan, Aum. Ini, ini, keindahan nomor satu di wilayah timur. Putri Linglong dari kerajaan kabut langit. Meski barang antik tua di langit malam telah pergi, kerumunan yang berkumpul di kota kekaisaran kabut langit tidak bubar. Mereka masih menatap pemuda jahat di langit malam. Saat ini, melihat sosok putih cantik muncul di langit malam, seseorang buru-buru berteriak karena terkejut. Putri Linglong, kecantikan nomor satu di wilayah timur kami, Putri Linglong, adalah milik Sifeng. Tunangan, orang lain mengikuti. Si cantik dan pahlawan, si cantik nomor satu di wilayah timur dan si jenius nomor satu di wilayah timur adalah pasangan yang serasi. Dengan kecantikan Linglong Yu dari dunia keluarga Lan betapa indahnya Lan di dunia. Lan, Feng. Apakah kamu mendengar itu? Di langit malam, Jin Mo berdiri dengan bangga di atas putih kecil dan di hadapan Sifeng. Setelah mendengar komentar orang-orang di Sky Mist Imperial City di bawah, dia berbicara. Melihat keindahan yang tidak dilihatnya selama sebulan, hati Sifeng sakit. Keindahannya jauh lebih kuyuh sekarang. Wajahnya pucat, sakit-sakitan, dan lemah. Dia tampak sangat menyedihkan sehingga dia ingin melindunginya. Saya mendengarnya, mendengar pertanyaan si cantik, Sifeng mengangguk. Jin Mo menatap Sifeng, menghadapnya dari semua sisi. Dia mulai bertanya kepadanya, sekarang, seluruh kerajaan kabut langit, dan aku yakin tidak lama lagi, banyak negara di wilayah timur akan mengetahui bahwa aku, Putri Linglong, adalah istrimu. Jika kamu meninggalkanku, apa yang kamu inginkan? Aku untuk menghadapi orang lain di masa depan. Aku, setelah mendengar pertanyaan wanita itu, meskipun dia telah menjalani dua kehidupan, dia kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah berpikir sejenak, wajah Sifeng menjadi tegas. Melihat kecantikan kuyuh di depannya, dia berkata, apakah kamu bersedia menungguku? Saya bersedia. Mendengar perkataan Sifeng, Jin Mo menjawab tanpa ragu. Sifeng berkata, jalanku penuh bahaya, tapi aku punya alasan tersendiri. Aku tidak punya pilihan selain menjalaninya. Sepuluh tahun. Jika semuanya beres dalam sepuluh tahun, aku akan datang dan menikahimu dengan sukses. Dia harus membalas dendam atas kehidupan masa lalunya. Puncak seni bela diri adalah tujuannya untuk dua kehidupan. Tentu saja, Sifeng tahu bahwa jalannya penuh bahaya. Tapi bagaimana dia bisa tega membiarkannya menemaninya dalam perjalanan berbahaya seperti itu? Saya, aku akan menunggumu. Mendengar janjinya, wajah si cantik yang lesu dan sedikit kesal tiba-tiba mekar seperti bunga bakung. Dia segar dan cantik. Baginya, saya akan menunggu sepuluh tahun. Saya tidak akan menyesal. Pada saat ini, keempat kuku whitei yang cerdas bergerak maju perlahan, membawa sosok putih cantik di punggungnya lebih dekat ke Sifeng. Keduanya saling memandang dan menyadari bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Ketika mereka bisa saling menyentuh dan mendengar nafas cepat dan detak jantung satu sama lain, mereka berdua mengulurkan tangan dan berpelukan. Ah 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 ah! Dia, Sifeng benar-benar binatang buas. Dia benar-benar memeluk Dewi Hatiku, Putri Linglong. Ah 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 ah! Putriku Linglong. Di Sky Mist Imperial City, seorang pria melihat mereka berdua berpelukan di langit malam. Dia tidak bisa menerimanya dan berteriak. Seolah-olah seseorang baru saja menyentuh istrinya. Seseorang di sampingnya dengan cepat mengingatkannya, Set, pelankan suaramu. Beraninya kamu mengatakan itu pada Sifeng. Apakah kamu lelah hidup? Aku tidak ingin hidup lagi. Saya tidak ingin hidup lagi. Dewi saya sedang dipeluk. Aku bahkan ingin mati. Saya ingin menantang Sifeng dalam pertarungan satu lawan satu. Saya ingin menantang Sifeng dalam pertarungan satu lawan satu. Pria itu berteriak dengan gila. Jika bukan karena orang di sampingnya yang menahannya, dia mungkin sudah menjadi dua potong mayat yang layu tanpa ada tulang yang tersisa. Sekarang mereka melihat bahwa mereka akan mati di tangan Sifeng. Mereka hanya punya dua pilihan ini. Di langit malam, sang pahlawan dan si cantik berpelukan erat dan saling menatap. Lalu, mata di wajah cantik wanita cantik itu perlahan tertutup. Sifeng menatap wajah cantik itu, dan wajah dinginnya perlahan mendekatinya. Dia mengendus wajah cantik yang penuh wangi. Bibirnya perlahan mendekati bibir merah itu. Saat ini, kedua bibir bersentuhan. Keduanya dengan cepat memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka mengabaikan tatapan iri, dingin, berapi-api, dan ucapan selamat di Sky Mist Imperial City dan berciuman begitu saja. Mereka berpelukan semakin erat, seolah ingin menyatukan tubuh mereka ke dalam tubuh satu sama lain. Dua garis air mata diam-diam mengalir di wajah cantiknya. Saat yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. 648. Sky Mist Imperial City secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, tidak ada yang akan lupa bahwa pada malam ini, monster muda yang menjadi terkenal di wilayah timur telah membunuh 25 ahli tak tertandingi dari sekte langit bumi dan kultus bulan matahari seorang diri. Bahkan pemimpin sekte langit bumi Kun Tianyu, pemimpin sekte kultus matahari bulan Ri Cheng Xuan, dan ratu kultus Yue Sihan semuanya dibunuh oleh monster ini. Setelah itu, pemuda ini memeluk kecantikan nomor satu wilayah timur, Putri Linglong, dan menciumnya di langit malam. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang luar biasa. Nama monster itu, Si Feng, ditakdirkan untuk bergema di seluruh wilayah timur. Keesokan paginya, Si Feng tiba di puncak gedung tertinggi di kota Kekaisaran Kabut Langit, Istana Kekaisaran. Dini hari, puncak Istana Kekaisaran masih diselimuti awan. Sebelas sosok terlihat samar-samar di awan. Kaisar Lan Yuan, Pangeran Guang Lan Guang, dan sembilan barang antik tua keluarga Lan sudah menunggu di sana. Hari ini adalah hari di mana Si Feng dan keluarga Lan sepakat untuk membantu keluarga Lan melawan makhluk jahat di dalam segel. Anda di sini, Lan Yuan menyapa pemuda yang memeluk dan mencium putrinya tadi malam. Anda di sini, Si Feng mengangguk pada Lan Yuan. Lalu dia berkata, Ayo pergi. Ayo pergi. Kemudian, sosok-sosok dari puncak Istana terbang ke bawah. Si Feng juga mengikuti di belakang para penggarap keluarga Lan, dan mereka semua turun. Segera, di bawah bimbingan para ahli keluarga Lan, Si Feng mengikuti mereka dan mendarat di sebuah danau, langsung menuju ke dasar danau. Kemudian, Si Feng melihat pemandangan di depannya berubah dengan cepat, seolah-olah dia berada di pusaran air besar. Dari atas, telaga ini tampak seperti telaga biasa. Namun, ada formasi yang didirikan di tengah danau, mengisolasinya menjadi sebuah dunia kecil. Pada saat ini, Si Feng berada di ruang independen seukuran lapangan pelatihan. Di keempat sisi ruang dan di atasnya masih ada air telaga. Dia bisa melihat ikan berenang di air. Di tengah ruang ini, ada tablet batu berbentuk naga emas berdiri di sana. Si Feng merasakan kekuatan yang membatasi dari tablet batu naga emas. Namun, kekuatan pembatasan tersebut sudah sangat tidak stabil. Tampaknya prasasti naga emas adalah kekuatan penyegel yang didirikan oleh nenek moyang keluarga lan di sini. Makhluk jahat yang dibicarakan oleh keluarga lan disegel di bawah prasasti naga emas. Benda jahat itu, tahukah kamu apa itu? Pada tingkat kultivasi apa Anda berada? Si Feng bertanya kepada orang-orang dari keluarga lan sambil menatap tablet naga emas. Itu adalah makhluk jahat yang telah lama disegel oleh nenek moyang keluarga lan kita. Adapun makhluk jahat macam apa itu? Setelah bertahun-tahun, beberapa kejadian tak terduga telah terjadi di dalam keluarga lan kita. Sekarang, kita tidak tahu apa itu. Kata barang antik tertua dari keluarga lan. Kemudian, barang antik tua itu berkata kepada Si Feng, dengan kekuatanmu saat ini dan kekuatan gabungan kita, kita seharusnya bisa memulihkan mantra pembatas pada prasasti naga emas jika kita menyuntikkan energi ke dalamnya. Kita bisa mencobanya. Si Feng mengangguk ke barang antik tua. Kemudian, cahaya perak menyala di tangan kirinya, dan sabit perak muncul saat ini, ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat dan mulai bergoyang hebat. Si Feng dan yang lainnya berada di tengah-tengah guncangan. Salah satu barang antik tua berteriak ketakutan, makhluk jahat itu menyerang segel itu lagi. Di bagian bawah prasasti naga emas, cahaya biru menyala. Cahaya biru menyerang prasasti naga emas. Kemudian, aura yang sepertinya berasal dari zaman kuno meluap dari dasar prasasti naga emas. Aura ini, ekspresi Si Feng sedikit berubah ketika dia merasakan aura meluap dari prasasti itu. Apa aku merasakan perasaan ini? Benda apa itu? Si Feng mengerutkan kening saat ruang di sekitarnya bergetar. Dia mencoba mencari tahu sumber auranya. Kemudian, cahaya biru di bagian bawah prasasti naga emas menghilang, dan ruangan kembali normal. Itu berhenti, kata orang lain saat ruangan menjadi stabil. Namun, pandangan si Feng masih terfokus pada bagian bawah prasasti naga emas. Dia masih memikirkan tentang auranya sekarang. Pada saat ini, para ahli dari keluarga Lan juga memperhatikan tatapan pemuda ini dan mengerutkan kening dalam-dalam. Salah satu barang antik tua ingin berbicara, tetapi barang antik paling senior melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar diam. Setelah ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Lan yang mengatakan apapun dan diam-diam menatap pemuda itu. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Kemudian, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari atas kepala si Feng. Kemudian, si Feng tiba-tiba menyadari aura apa itu. Delapan li ular ilahi. Itu benar. Itu adalah dewa ular besar dari suku naga, ular ilahi delapan li. Aura yang meluap dari dasar prasasti naga emas hampir sama dengan aura ular li ungu yang si Feng lihat di suku naga. Apakah itu tiruan lain dari ular ilahi delapan li yang ditekan di sini? Kata si Feng. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di atas kepalanya, ada bola cahaya emas seukuran kepalan tangan. Itu adalah sumber segala makhluk hidup. Ini, apa ini? Para ahli keluarga Lan berteriak kaget ketika mereka melihat cahaya kemasan yang tiba-tiba muncul di atas kepala si Feng. Saat mereka melihat bola cahaya kemasan, mereka merasakan sensasi aneh datang dari bola cahaya kemasan seukuran kepalan tangan. Seolah-olah dewa tiba-tiba turun. Mereka kagum dan bahkan ingin memuja cahaya kemasan. Ini, apakah ini juga hartamu? Harta yang sangat kuat. Lan Yuan dari keluarga kekaisaran melihat sumber segala sesuatu di atas kepala si Feng dan bertanya. Si Feng mengabaikan Lan Yuan dan barang antik lama keluarga Lan. Kepalanya masih terangkat dan pandangannya masih tertuju pada cahaya kemasan, sumber segala sesuatu. Terakhir kali, ketika dia menghadapi ular li ungu, dia telah mengeluarkan sumber segala sesuatu dan memaksa ular li ungu untuk menandatangani kontraktuan pelayan dengannya. Kemudian, dia membuka ruang aneh di kelingking kanannya untuk memenjarakan ular li ungu. Sekarang dia melihat tiruan lain dari ular ilahi delapan li, klon itu keluar lagi. Kemudian, semua orang melihat pilar cahaya kemasan tiba-tiba bersinar dari cahaya kemasan di atas kepala si Feng. Itu bersinar di prasasti naga emas yang didirikan oleh leluhur keluarga Lan. Ini, apa yang dilakukannya? Ia mencoba menghancurkan prasasti penyegel leluhur dan melepaskan makhluk jahat itu. Semua anggota keluarga Lan melebarkan mata mereka. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak, jangan. Ledakan. Ledakan keras terdengar, dan ruang kecil ini meledak. Ruangan itu berguncang. Air danau mendidih. Di bawah tatapan kaget semua orang, ketika pilar cahaya kemasan menyinari prasasti naga emas, seluruh prasasti naga emas tiba-tiba meledak. 649. Kota Kekaisaran Kabut Langit, Dunia Danau. Di bawah cahaya kemasan sumber segala sesuatu, tablet batu naga emas meledak, air laut mendidih, ruang bergetar, dan binatang buas terbangun. Cahaya biru bersinar terang, dan auman binatang buas membubung ke langit. Wajah-wajah tua keluarga Lan membelalak kaget. Salah satu barang antik tua meraung ke arah Si Feng, Si Feng, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan makhluk jahat itu? Dasar iblis jahat, apakah kamu ingin membunuh semua orang di wilayah timur? Apa kau melakukan ini? Bahkan Kaisar Lan Duang meneriaki Si Feng. Keluarga Lan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa cahaya kemasan di atas kepala Si Feng ada hubungannya dengan Si Feng. Mereka secara alami mengira bahwa sinar cahaya kemasan yang menghancurkan tablet batu naga emas adalah ulah Si Feng. Mereka awalnya ingin Si Feng membantu mereka menyegel makhluk jahat ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak membantu, dia bahkan menghancurkan tablet batu naga emas. Si Feng, keluarga Lan kami mengizinkanmu memasuki pagoda bela diri surgawi sehingga kamu bisa menjadi lebih kuat. Apakah ini caramu membalas keluarga Lan kami? Barang antik tua lainnya berteriak pada Si Feng dengan marah. Si Feng mengabaikan teriakan itu. Matanya tertuju pada tablet batu naga emas yang rusak. Di bawah tumpukan batu emas, cahaya biru yang memancar dari sana semakin terang. Ledakan, batu emas ditumpukan batu emas berterbangan kemana-mana. Si Feng dan anggota keluarga Lan semuanya memandang ke arah sumber ledakan. Kemudian, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Mereka melihat kepala biru yang besar, ganas, dan menakutkan muncul dari bebatuan di bawah. Kepala biru itu ditutupi dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu seukuran kepalan tangan dan memancarkan kilau biru. Ada satu tanduk biru ganas di kepalanya. Kepala ini seperti kepala ular raksasa. Begitu kepala ular raksasa itu muncul, anggota keluarga Lan segera merasakan energi yang sangat agung dan kuat yang menyebabkan jantung mereka berdebar dan gemetar ketakutan yang muncul dari kepala ular biru raksasa itu. Makhluk jahat. Ini adalah makhluk jahat yang telah ditekan oleh nenek moyang keluarga Lan di sini selama ribuan tahun. Jadi seperti inilah tampilannya. Ini sangat kuat. Ayo pergi. Ayo pergi. Kekuatan makhluk jahat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Saat ini, wajah keriput lelaki tua itu juga dipenuhi rasa kaget dan ngeri. Anggota keluarga Lan yang paling senior meneriaki anggota keluarga Lan lainnya. Bahkan dia, seorang petapa bela diri bintang sembilan, merasa bahwa dia tidak bisa melawan kepala ular biru besar itu. Setelah suara barang antik tua terdengar, sosok emas keluarga Lan buru-buru terbang ke atas. Namun, pada saat ini, Kaisar Lan Yuan, yang telah terbang, menunduk kebingungan saat dia meninggalkan dunia danau. Dia masih tidak mengerti mengapa Si Feng melakukan ini. Mengapa dia melepaskan makhluk jahat itu dan mengabaikan semua kehidupan di bawah langit. Tapi kemudian, Lan Yuan melihat bola cahaya emas seukuran kepalan tangan di atas kepala Si Feng bersinar ke arah kepala biru besar di depan Si Feng. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan menyelimuti kepala biru besar itu. Mungkinkah dia ingin melihat adegan ini? Lan Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia buru-buru berteriak pada tetua keluarga Lan lainnya. Leluhur, tunggu sebentar. Lihat. Saat dia berbicara, pemimpin keluarga Lan menunjuk ke bawah. Hem, setelah mendengar kata-kata pemimpin keluarga Lan, para tetua keluarga Lan berhenti bergegas ke atas dan memandang Lan Yuan dengan bingung. Kemudian, mengikuti arah jari Lan Yuan, mereka melihat ke bawah. Kemudian, semua orang di keluarga Lan melihat bola cahaya emas di atas kepala Sifeng bersinar dan menyelimuti kepala ular biru besar itu. Kemudian, kepala ular biru yang diselimuti cahaya kemasan meraung seperti binatang buas dan mulai menyusut dengan cepat. Ya, itu menyusut. Kepala ular biru yang semula seukuran gunung kecil kini menyusut menjadi seukuran rumah. Dalam sekejap mata, itu telah menyusut menjadi seukuran pintu dan seukuran telapak tangan. Tapi itu masih menyusut. Akhirnya, ketika kepala ular biru itu hanya seukuran kecebong, semua orang dari keluarga Lan akhirnya mengendurkan ketegangan mereka dan bertukar pandang satu sama lain. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian, mereka melihat cahaya kemasan yang menyelimuti kepala ular biru seukuran saku berangsur-angsur menghilang, dan seekor ular biru kecil seukuran loah terbang keluar dari tanah dan terbang menuju Sifeng. Sifeng telah lama merasakan bahwa di bawah sumber segala sesuatu, tiruan dari ular ilahi delapan li, yang seharusnya disebut tubuh ular li biru, telah menandatangani kontraktuan pelayan dengannya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Sifeng mengulurkan telapak tangan kanannya, dan ular biru kecil itu dengan cepat terbang ke telapak tangannya. Itu melayang di atas telapak tangannya dan perlahan berenang berputar-putar. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Lan sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah ular kecil di telapak tangan orang ini adalah makhluk jahat yang disegel oleh leluhur keluarga Lan? Apakah ini makhluk jahat yang sebelumnya menakuti mereka dan membuat mereka takut akan lepas dari segelnya dan mendatangkan malapetaka di dunia? Sekarang, ia sangat kecil dan biru, dan ia berenang perlahan di telapak tangan orang ini. Melihatnya seperti ini, mereka merasa itu cukup lucu. Sepertinya kita salah paham tentang dia sebelumnya. Pada saat ini, Lan Yuan ingat bahwa ketika tablet batu naga emas rusak, dia dan beberapa barang antik tua lainnya berteriak dengan marah kepada Sifeng. Ekspresi canggung muncul di wajahnya. Uh, barang antik tua yang berteriak dengan marah pada Sifeng juga memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Kemudian, mereka melihat bola cahaya kemasan melayang di atas kepala pemuda itu perlahan-lahan tenggelam kembali ke atas kepala pemuda itu sebelum menghilang. Sejak bola cahaya kemasan muncul, mereka tahu bahwa itu pasti bukan benda biasa. Mereka juga menyadari bahwa semakin sering mereka berinteraksi dengan pemuda ini, semakin mereka tidak dapat memahami dirinya. Dia telah menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memasuki pagoda seni bela diri surgawi tingkat ke-9. Dia sendirian memusnahkan Sekte Tiankun dan Kultus Matahari Bulan, Dua Tanah Suci Yang Agung. Dia, makhluk jahat yang selama ini dikhawatirkan oleh keluarga Lan, kini telah menjadi hewan peliharaannya dan berenang di telapak tangannya. Pada saat ini, Si Feng juga merasakan bahwa sumber segala sesuatu telah menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang dari keluarga Lan yang melayang di atasnya. 650. Keluarga Lan saya, terima kasih atas bantuan Anda. Kamu, Si Feng, selamanya akan menjadi tamu terhormat keluarga Lan. Kata barang antik tua dengan senioritas tertinggi kepada Si Feng. Mem, Si Feng mendongak dan sedikit mengangguk. Wilayah Timur, Gurun Barat Laut, Wilayah Suku Naga. Seekor ular ungu raksasa dengan tanduk panjang tampak menyeramkan di kepalanya dan sisik ungu di sekujur tubuhnya melingkar di udara seperti naga ungu raksasa. Tubuhnya yang besar sangat sunyi. Kadang-kadang, ekor ungu panjangnya akan sedikit bergoyang. Ia menundukkan kepala ularnya yang besar dan berbaring di atas tubuhnya seolah sedang tidur nyenyak. Di bawah, di wilayah Suku Naga, di atas atap batu duduk seorang gadis muda naga cantik berjubah ungu dengan ekor ular ungu melingkari tubuhnya. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Dia tampak menikmati dirinya sendiri saat mandi di bawah sinar matahari. Dari jauh, dia tampak suci dan murni, seperti gadis dalam mimpi. Mengaum. Pada saat ini, ular ungu melingkar di udara tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungan keras itu membuat khawatir banyak naga di wilayah Suku Naga. Bahkan gadis yang bermandikan sinar matahari pun terkejut. Melihat ular ungu di udara, gadis itu menatapnya dan bergumam, dewa ular ungu yang hebat. Mengaum. Pada saat ini, ular ungu itu berlari menuju wilayah Suku Naga, seolah-olah sedang berlari menuju gadis itu dan mengeluarkan raungan keras lainnya. Di wilayah Suku Naga, banyak sosok melesat ke dalam kehampaan dan berhenti di bawah ular ungu raksasa itu. Masing-masing Suku Naga menatap ular ungu raksasa di atas mereka putih longgar dengan ekor ular panjang berwarna biru. Dia menoleh dan menatap rumah batu di wilayah Suku Manusia Ular. Ada seorang gadis muda berdiri di atas batu mepel. Wanita tua berjubah putih ini adalah pendeta Suku Naga, Kalai. Kalai memandang Ziya dan bertanya, Ziya, avatar dewa naga mengeluarkan suara gemuruh. Apa artinya itu bagi suku kita? Begitu kata-kata imam besar Kalai keluar, manusia ular terbangun satu per satu. Setengah tahun yang lalu, orang itu dipandu oleh dewa ular ke wilayah Suku Manusia Sifeng. Setelah itu, ular Zili meninggalkan tubuh putri Ziya. Setelah itu, ketika utusan yang dipimpin oleh dewa ular meninggalkan wilayah Suku Ular, dia meninggalkan tubuh ular Zili di wilayah Suku Ular. Namun, kemudian, seluruh suku naga menemukan bahwa selain putri naga Ziya, tidak ada orang lain yang bisa memahami perkataan klon dewa naga. Tidak hanya itu, setiap malam, tubuh Zili akan memancarkan cahaya ungu yang misterius dan lembut. Naga lainnya tidak merasakan sesuatu yang aneh dengan cahaya ungu tersebut, namun putri Ziya dari Suku Naga adalah satu-satunya yang bisa menyerap cahaya ungu ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah itu, setiap malam, Ziya akan menyerap cahaya ungu yang dipancarkan ular api ungu untuk dibudidayakan. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah maju dari tahap pemula Realem Marsial King ke Realem Marsial Royal Bintang 5 saat ini. Ini baru setengah tahun. Setelah mendengar kata-kata pendeta kalai, para naga yang melayang di kehampaan mengalihkan pandangan mereka ke sosok ungu di rumah batu di wilayah mereka. Ziya mengangkat kepalanya dan melihat para naga sedang menatapnya. Kemudian, dia perlahan berkata, klon dewa naga mengatakan bahwa ia merasakan tubuh ular api biru. Apa? 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 Setelah mendengar kata-kata Ziya, ekspresi para naga berubah drastis dan mereka berseru kaget. Segera setelah itu, wajah cantik wanita naga parubaya dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia berkata dengan penuh semangat, ini. Apakah ini benar? Itu benar. Itu pasti benar. Putri Ziya tidak akan pernah berbohong. Seorang pria naga parubaya tertawa gembira dan berkata, Dewa ular delapan li memiliki tujuh klon. Tubuh ular zili, tubuh ular api biru. Dengan berkumpulnya dua tubuh ular ini, suku naga kita akan memiliki dua klon dewa naga. Kita hanya akan memiliki lima klon dewa naga yang tersisa. Selama tujuh klon dikumpulkan, dewa naga akan kembali ke dunia dan memimpin suku naga kita menuju kejayaan saman kuno. Ziya, manusia ular menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Jika tubuh ular zili dapat merasakan tubuh ular api biru, maka peluang dewa naga untuk kembali ke dunia akan meningkat sedikit. Ziya, apakah kamu bersedia pergi dengan tubuh ular zili untuk mencari tubuh ular api biru untuk suku naga kita? Saat ini, pendeta Kalai bertanya pada Ziya. Saya bersedia, pendeta. Ziya menjawab tanpa ragu-ragu. Suara gadis mudanya yang manis bergema di langit dan bumi. Setelah itu, Ziya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ular ungu besar di langit. Dia berteriak, Dewa ular ungu, ayo pergi bersama dan temukan dewa ular biru. Mengaum. Begitu Ziya selesai berbicara, ular ungu raksasa di kehampaan merespons dengan raungan yang keras. Kerajaan Kabut Langit, Kota Kerajaan Kabut Langit, Istana Kekaisaran. Di alun-alun emas yang tampak kuno dan telah ada di sana selama bertahun-tahun, ada sebuah altar emas yang berdiri tegak. Altar emas ini adalah arah transfer antar wilayah yang dipinjam Si Feng dari keluargalan. Di tengah kotak emas berdiri dua sosok, satu hitam dan satu putih. Sosok berkulit hitam itu adalah seorang pemuda dengan alis seperti pedang dan wajah dingin. Dia dikenal sebagai keajaiban nomor satu di wilayah timur dan bisa dikatakan sebagai orang terkuat di wilayah timur, Si Feng. Adapun sosok berkulit putih, dia sangat cantik, seperti peri yang turun ke dunia fana. Saat ini, keduanya sedang saling memandang. Tak jauh dari mereka berdua, sesosok tubuh emas berdiri sendirian di sana, memandang mereka berdua yang hanya saling menatap. Lan Yuan tidak mengganggu mereka. Gadis dewasa tidak bisa ditahan di rumah. Lan Yuan mungkin tidak ingat berapa kali dia menghela nafas seperti ini sejak tadi malam. Sejak tadi malam, Jin Mo yang dipupuk oleh cinta terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menatap wajah dingin dan muda di depannya dan berkata dengan lembut, kamu harus aman dan segera kembali. Aku, 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 aku akan merindukanmu. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dua rona merah muncul di wajah cantiknya dan ekspresi malu-malu muncul di wajahnya. Lalu, dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Untukmu, aku akan melakukannya. Kamu, tunggu aku, menatap wanita cantik di depannya, si Feng mengangguk dan berkata. Kemudian, Jin Mo membalik tangan kanannya dan jubah putih muncul di tangannya. Kemudian, Jin Mo berkata dengan lembut kepada si Feng lagi, ini adalah jubah yang aku jahit sendiri untukmu. Lihat apakah cocok. Kamu selalu memakai pakaian berwarna hitam, tapi menurutku kamu akan terlihat lebih baik dengan pakaian putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!